Apakah dia tetap? Berarti oke ini ya Karena tadi sekitar 2-3 detik langsung mati ya Ini sudah lebih dari 3 detik Dan sudah dipastikan ini oke Halo semua jumpa lagi di ingin tahu channel Jadi selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yang baru menonton video ini Jadi jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan like video ini Karena subscribe itu gratis Jadi dengan support teman-teman kita akan terus berkarya ke depannya Share video-video perbaikan di dunia elektronika Baik itu laptop, hp, alat musik Dan semuanya yang berhubungan dengan electrical Akan banyak di share di ingin tahu channel ya Oke sebelum lanjut Jadi teman-teman yang sudah ahlinya atau master di bidang dunia service Mungkin video ini tidak bermanfaat Silahkan di skip saja atau di abaikan Karena kita share video ini untuk sesama pemula Untuk sama-sama belajar dan saling mengisi Ya karena kita share ilmu Apa yang kita dapat Apa yang kita kerjakan Kita share apa adanya Oke Langsung saja kita simak kerusakannya Jadi ini ada Sebuah monitor LCD untuk komputer Jadi permasalahan yang sangat sering terjadi disini Makanya kenapa saya bikin video ini Agar teman-teman yang mungkin baru Menemukan masalah ini Agar cepat menganalisannya Jadi disini akan saya share videonya secara singkat ya Langsung ke dokumen saja Oke Kita simak dulu kerusakannya sebelum lanjut Oke jadi kerusakannya seperti ini ya Biar lebih jelas Hidup sebentar saja Perhatikan sudah on Hidup Keluar tampilan Langsung mati lagi Kita ulangi sekali lagi ya Kita matikan lagi Kita on kan lagi Hidup Mati lagi Jadi Langsung saja Kita bongkar dulu Semoga masih bisa diperbaiki Jadi jangan di skip ya Biar step by step Teman-teman sekali menonton Pastikan paham Jangan sampai buang-buang waktu Menonton video ini dua kali Oke lanjut kita bongkar dulu Oke cover belakang dan casing frame Sudah kita buka langsung saja Untuk permasalahan simperty ini Kita langsung menuju ke area power supply Dimana ini full grounding Jadi ini angkat saja Untuk cara bongkar casing Tidak kita tayangkan Karena mempersingkat durasi video Langsung terdokuin Ini yang ke CCFL ya Ini lampu backlight Ini masih model LCD Jadi ini Ke socket LCD Jadi cuma lepas itu saja Kesini Oh sama ini lagi ya Ke panel depan on off Ini ya Kita buka dulu Oh sampai ya Karena tadi sempat hidup Jadi kita pastikan dulu Namanya tegangan di Primer Tegangan 300V ya Di elko besar ini Nanti Ada sisa Sudah habis ya Sudah aman Jadi pastikan itu Tegangannya Karena tegangan tinggi Bisa kesetrum Pertama adalah Kita cek fisik Biasanya untuk model LCD Sering terusakan seperti ini Karena tidak Supply ke CCFL Driver Dia Protect Karena adanya mungkin Drop Dari Manisi Atau ada masalah Di beban Kita lepas saja dulu Dan tanpa berlama-lama Seperti yang Dibilang tadi di awal Kita pertama Pastikan Cek fisik komponen Elko-elko ini Terutama ya Tidak ada yang Apa namanya Gembung Bodinya masih Bagus Tanpa pengukuran Tapi Cek fisik Atau body Biasanya ada yang Merekah ya Atau gembung Tapi disini aman Kemudian kita fokus ke Area inverter Ini masih belum pengukuran Kita cek fisik Dan disini Kita langsung menemukan Ini Kapasitor keramik Meledak ya Jadi kapasitor keramik Ini meledak Sampai keluar Sorry Ini Sampai hitam ya Gosong Jadi isi dalamnya Keluar sampai Muka Jadi coba kita Copot ini ya Kita lihat nilai Sebelahnya Sampai Jadi ini Ada 3KP Sebentar Kita lihat dulu Nilainya Dilihat Bodi N3 Karena Saya juga kurang Akal Kita lepas aja dulu Yang Kapasitor yang terbakar Kita copot Posisinya Disini Sampai Kropos Bakar Sampai Warnanya Hitam Jadi Sudah kita Carikan Pengganti Tegangan tinggi Karena Di output Menuju Ke Backlight Ke ZL Jadi Di atas 2KP Ini 3KP Kita Usahakan Cari Yang 3KP Juga Atau Yang Lebih Tinggi Ini Nilainya 330 Pico Pico Ada yang 221 Ada yang 331 Langsung saja Kita pasang Ini Ada Bekas Kebakar Terima pastikan benar-benar terkonek oke sudah terpasang kita coba test on jadi disini tanpa multimeter pasang kembali pasang kembali ke posisinya pasang kembali ke posisinya rapat balik pasang lcd kemudian ini ya ke ccfl jangan sampai ketukar ya pastikan posisinya seperti awal tadi ini ke speaker ini ke panel pasang dulu top ya sama samping biar lebih mudah pengetesan oke sebelum dipasang semua ini ya pakai laptop kita ya kita lihat dulu layar disana oke jadi kita pakai laptop pakai ini kemudian kemudian kabel power jadi kita tes seperti ini dulu saja kita balik saja kita balik saja sebentar ya jadi lampu kita matikan saja biar ini kawan-kawan ya indikator menyala lampu depan dimatikan luar apakah dia tetap nah berarti oke ini ya karena tadi sekitar 2-3 detik langsung mati ya ini sudah lebih dari 3 detik dan sudah dipastikan ini oke bagaimana jadi sangat mudah ya jadi disini saya share to the point saja tidak ada melakukan pengukuran tegangan karena disini maksudnya biar teman-teman menyimaknya lebih mudah ya biar lebih cepat jadi yang rusak adalah ini kapasitor keramik 330 pico 3 kv 3 kilopol terbakar jebol jadi disini dia proteksi ke detik ada beban ada masalah jadi dia sistem impeternya protect hidup sebentar nyala maka dia ada signal protect memerintahkan untuk carobak jadi mainboard tidak bekerja dan mati kembali jadi itu sistem proteksi ya untuk mencegah kerusakan lebih parah oke ya sampai disini oke sampai disini dulu ya jadi bagaimana sangat mudah jadi disini bukan permasalahan mudah atau tidaknya atau seberapa besar atau seberapa mahal spare part yang kita ganti tapi disini adalah masalah kita analisa atau memahami dari unit yang akan kita perbaiki jadi teman-teman disini mari kita sama-sama belajar ya jadi karena ini kita share khusus buat sesama pemula sama-sama belajar di dunia elektronika mari kita saling mengisi jadi jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan like video ini karena dengan support teman-teman kedepannya kita akan terus share video-video perbaikan di dunia elektronika baik perakitan dan juga review tooling service oke sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses buat kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati